Intro Halo, saya Data Kasih di dalam Tuhan Balik lagi dengan saya di channel Tuhan Dan kali ini saya kembali lagi bersama Bapak Pendeta Dottor nih Dimana dia memberitahu perbedaan Orang yang kena guna-guna dan juga orang yang memiliki sifatnya jelek Karakternya jelek, hatinya jelek, dan juga pikiran jelek Yang pasti ini perilaku jelek ini seperti selingkuh dan lain-lain Itu berbeda ya, kayak selingkuh dan kecantol Jadi bilang wewe gombel, kunti anak Nah, itu berbeda kalau kena guna-guna Dan disini pada Tony menjelaskan sangat detail Kalau kena guna-guna itu satu perso satu Kalau kena sifat jelek, kayak selingkuh itu beda Nah, saya tahu waktu kalian berharga Jadi kita sebelum buka videonya Ijinkan saya untuk membacakan satu nungan firman Tuhan Firmannya ada di kejadian 30 ayat 22 yang berbunyi Alah ingat akan rahel Alah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya Ia adalah Tuhan peduli pada setiap tetesan air kita Itu cukup baginya untuk mengingat kita Itu dia satu nungan firman Tuhan Selesai kita ke video bersama Bapak Pendeta Dautoni Mari kita simak video ya Ya, sudah bersama, bergabung bersama kita Selamat malam, Pak Pendeta Dautoni Malam hari ini saya dan Pak Pendeta Dautoni live Ya, ada di kota Palangkara Tapi tepatnya kami ada di daerah Kauhukup Ya, perjalanan 6 jam dari kota Palangkara ya Hari Sabtu, kami akan ibadah KKM dan hari Minggu Saudara, mari kita mulai ibadah atau publas kita Hari ini kita doa Pak Pendeta Dautoni, silahkan Pak Menarikkan doa Aku mohon kuasa iluhi yang bekerja Kuasa iluhi yang bekerja Bebaskan dari yang jahat Bebaskan dari tutup Bebaskan dari depan Pak Pendeta Dautoni, dalam nama Yesus Amin Malam hari ini apa yang mau disampaikan Pak Pendeta Dautoni Ini saat ini Jonas Ya Pak Zaman-zaman sekarang ini Ya Cari laki-laki normal, susah Laki-laki normal Ya, pengertian ini gimana Pak? Bayangkan, cari laki-laki normal saja Sekarang susah Susah Pak Mana? Ada laki-laki suka laki-laki Ya Ada yang juga Laki-laki suka laki perempuan Wah, lucu kok Betul? Betul Dan sekarang ini Yang badannya kekar-kekar Tetap hati-hati juga Hati-hati Tidak menjamin Pak Tidak menjamin Tidak menjamin Saya pernah itu Pak Ketemu itu Pak Di tempat-tempat umum Pak Badannya kekar-kekar Ternyata sebelahnya Suaranya beda Suaranya beda Susah ya Mau tanya Pak Jonas? Ya, mungkin malam hari ini Saya akan tanya sedikit tentang Saya masih banyak dibicarakan tentang Kuasa gelap ini Pak Yang masih banyak terjadi Terutama Tentang guna-guna Pak Ya, banyak Masih contohnya Keluarga Suami Atau istri Yang masih kena guna-guna itu Cara membedakan Ini kena guna-guna Atau ini memang karakternya Pak Misalnya laki-laki Kalau Guna-guna itu Apa ilmu Karatnya Nah itu Satu lawan satu Satu lawan satu Nah Dia bersama pembantu Sama tetangga sebelah Sama-sama teman saya Itu bangga Ya Itu karakter Karakter Satu kalor guna-guna itu Satu lawan Satu Oh Kedua Dia lupa sama semuanya Bahkan lupa sama anaknya Ya Ketiga Sering naik bau Wangi Tidak Tidak Alam Jumat Atau Silosofi Oke Tanggalan Jawa itu ya Iya Terus Kira-kira Jam 6 sore itu Sering berlisah Model Lalu kalau di rumah itu Seringnya Tidak betah apakah itu karakter Atau memang Ada pengaruh dari Guna-guna Hadir uji dulu Belum tentu Kena guna-guna Belum tentu ya Biasanya kena guna-guna itu Ada Nimpi-nimpi dulu Oke Kalau marah-marah pak Karakternya tiba-tiba berubah Jadi pemarah Bisa juga Marah-marah Supres Mereka Jadi harus ada berbagai macam hal Yang kita Oke Dan itu kan Sekarang ini kan Masih banyak Yang terjadi Orang yang Masih Kecandol dengan Perempuan lain Kita dalam pelayanan saya Khususnya Masih banyak ya Persoalan keluarga ini Tentang guna-guna itu Lalu Lalu langkah-langkah Apa ini pak Yang Supaya untuk bisa Menghentikan dari kuasa Guna-guna itu Kekuatan cinta Kekuatan cinta Saling mencintai Dan cinta yang tulus Oke Misal-misal nih pak Ini ada suami istri Suaminya lalu Kena guna-guna Apa yang dilakukan seorang istri Dia tetap harus mengasih suaminya pak Iya Mengasih Dan punya Cinta Cintanya harus Terus ada Jadi gak boleh Tawan hati pak Gak boleh Gak boleh Yang namanya itu Tambah Kecewa Tindak Tambah kuat Kadang-kadang kan Di depan suaminya Wah niapin makan Niapin sebagainya Keliatannya baik Tapi hatinya tawan Sebenarnya Itu gak boleh pak Gak boleh Harus kasih Amalagi Berpikir Niapin Dengan Tentik Tentik Itu harus Dengan Kekuatan Cinta Atau mungkin Dengan Cara Diingatkan Itu bisa Misalnya Dulu kita Menikah Pacaran Atau mungkin Oke oke aja Oke oke aja Yang pentingnya Terus dengan Hakti Cinta Yang Tentik Oke Dan untuk Tanah itu adalah Yesus juga ya 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 pak Oke Oke pak Daud ini Langsung ke Tanya jawab aja pak Silahkan Yang Tanya jawab Saya ucapkan Terima kasih Buat kalian Yang sudah Menonton video Dari bapak pendeta Dautoni Karena dia Memberitahu Perbedaan yang Banyak orang Belum tahu Dan juga Saya ucapkan Terima kasih Buat kalian Yang sudah Mendukung Selalu channel Anak Tuhan Yang sudah suka Pulek komen Dan share Pastinya Oke Nah Sebelum saya Mengendulikan diri Saya ingin Membacakan Setonangan Film Tuhan yang tadi Yang ada di Kejadian 30 ayat 22 Yang berbunyi Alah Ingat Alah Mendengarkan Permohonannya Serta membuka Rahimnya Itu dia Setonangan Film Dan saya Ucapkan Terima kasih Sekali lagi Selamat Amin Shalom And God Bless you all Filippi 4 Ayat 13 Segala perkara Dapatku Tanggung Di dalam Dia Yang memberi Kekuatan Padaku Filippi 3 Ayat 13 Sampai 14 Aku Melupakan Apa Yang telah Di belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Dihadapanku Dan Berlari-lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Yesus Kristus Yohanes 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 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuhlah Sukacitamu Yesaya 54 Ayat 10 Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Masmur 23 Ayat 4 Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Orang Orang Yang Duduk Dalam Lindungan Yang Maha Tinggi Dan Bermalam Dalam Naungan Yang Maha Kuasa Akan Berkata Kepada Tuhan Tempat Perlindunganku Dan Kubu Pertahananku Alahku Yang Kupercayai Sungguh Dialah Yang Akan Melepaskan Engkau Dari Jerat Penangkap Burung Dari Penyakit Sampar Yang Busuk Dengan Kepaknya Ia Akan Menudungi Engkau Di Bawah Sayapnya Engkau Akan Berlindung Kesetiaannya Ialah Perisai Dan Pagar Tembok Engkau Tak Usah Takut Terhadap Kedah Siatan Malam Terhadap Panah Yang Terbang Di Waktu Siang Terhadap Penyakit Sampar Yang Berjalan Di Dalam Gelap Terhadap Penyakit Menular Yang Mengamuk Di Waktu Petang Walau Seribu Orang Rebah Di Sisimu Dan Sepuluh Ribu Di Sebelah Kanan Tetapi Itu Tidak Akan Menimpamu Engkau Hanya Menonton Dengan Matamu Sendiri Dan Melihat Pembalasan Terhadap Orang Orang Fasik Sebab Tuhan Ialah Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Telah Kau Buat Tempat Pertuduhan Malah Petaka Tidak Akan Menimpa Kamu Dan Tulah Tidak Akan Mendekat Kepada Kemah Mu Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalanmu Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tendung Akan Kau Langkahi Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentenginya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memuliakannya Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Kepadanya 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 Kepadanya